Intro Gampus, kembali lagi di Sapa Gampus Nah, di segmen kali ini kita kehadiran dengan Mbak Yuli Selaku pengusaha dari produk olahan makanan sehat Halo Mbak Yuli, apa-apa? Halo Mbak, kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang makanan sehat, boleh ya? Boleh, boleh Nah, kita mau nanya alasan Mbak buat jual-jual makanan sehat kayak gini, apa sih? Ya, alasan saya pertama karena saya dulunya itu suka konsumsi salad, dari awal beli gitu Cuman lama-lama, oh kayaknya ini peluang yang bagus sekali gitu Jadi saya berpikir untuk berubah mencet dari produksi menjadi kayak, eh dari konsumsi menjadi produksi gitu Terus menurut Mbak sendiri nih, makanan sehat itu apa sih? Makanan sehat itu, ya apa ya, karena tubuh kita kan perlu makanan sehat Karena setiap hari kadang kita kan suka jajan yang nggak sehat gitu kan Karena butuh juga makanan yang sehat, buat netralisir atau apa gitu Boleh dikenalkan nggak Mbak, tentang produk Mbak yang dijual ini? Oh ya, produk saya ini salad buah Jadi khusus salad buah aja Kita ada tiga size yang kita jual Dari size small, medium, sama lark Terus kita juga produksi dari siang sampai malam gitu Boleh tau nggak Mbak, kira-kira harganya berapa sih? Untuk ukuran yang size small itu harganya 12 ribu Ukuran yang medium 20 ribu dan ukuran lark 30 ribu Ya kalau misalkan dilihat dari usaha Mbak ini, berapa banyak sih peluang untuk yang dihasilkan? Peluang untuk dihasilkan sebenarnya banyak banget ya Kalau misalkan kitanya ya sering rajin marketingnya Yang pasti sih dari kita marketing untuk kemasyarakat seperti apa Pengenalan produk kita seperti apa Ya kita sih berusaha untuk menjaga produk kita baik di masyarakat gitu Oke Mbak, kira-kira penting nggak sih, menurut Mbak ini ya, penting nggak sih kita mengonsumsi makanan sehat? Penting banget Karena kita kan setiap hari kadang minuman Minuman yang nggak sehat, makanan yang nggak sehat, kayak goreng-gorengan apa Sedangkan tubuh kan butuh detox atau apa Sedangkan salad buah itu kan sebagai, orang bilang katanya buat obat diet juga gitu Jadi sehat aja sih, karena buah-buahan juga murni gitu Terus menurut Mbak, kriteria makanan sehat itu apa aja? Kriteria banyak sih, selain salad buah, jus buah gitu Ataupun makanan yang 4 sehat, 5 sempurna, ikan, daging gitu Kan makanan sehat semua seperti itu Terus nih Mbak, alasan Mbak milih lokasi di sini, kenapa? Oh ini kebetulan lagi bazar aja Kebetulan kita, karena bazar kita ada di sini Kalau setiap harinya kita di depan Islamik di halte Di halte lokasinya, dan ada juga di Cilegon gitu Berarti di sini cuma bazar doang? Bazar aja, kebetulan kita ada sempen di serang beberapa Kita simpen di outlet-out-out-nya di kafe-kafe gitu Misi sama di Cilegon gitu Kira-kira ini jualannya sampai kapan, Mbak? Untuk di sini selama Ramadan, cuman malam juga kita ada ready lagi gitu Di depan Islamik gitu Menurut Mbak, ada nggak sih kendala yang terjadi selama usaha? Oh banyak Kalau untuk kendala itu, kita kan kalau mau menjalani sebuah usaha Itu nggak harus maju Pasti harus ada jatuh bangun ya dulu Dari mulai trouble yang kita gagal buat salat Yang kadang kita nggak laku, kadang cuaca yang nggak menentu gitu Itu banyak banget kendalanya gitu Pasti ada aja ya? Yang kadang-kadang apalagi buat ngelayanin konsumen yang kadang banyak banget gitu kan Kita yang harus benar-benar sabar banget gitu Terus kira-kira ada nggak sih tips dan trik nih buat mereka-mereka yang ingin berusaha di makanan-makanan yang sehat? Tipsnya ya lebih kayak berkreasi lagi, inovasi lagi ya Bikin makanan itu untuk diri kita Kalau merasa kita enak, kita nyaman dengan suatu makanan, pasti orang lain juga pasti bakal enak gitu Nah Sobat Kampus, gimana serukan pembahasan edisi Sapa Kampus kali ini? Pengetahuan kita jadi bertambah tentang makanan sehat untuk kita berbuka puasa Terus saksikan Sapa Kampus di channel Youtube Untirta TV Saya Anissa, pamit undur diri, sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax